Intro Sinta Yang Sering Marah-Marah Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2020 Sinta Yang Marah-Marah Setelah Timnas Indonesia Menang 4-1 Atas Myanmar Dalam Laga Uji Coba Yang Digelar Di Turki Kamis 25 November 2021 Malam Waktu Indonesia Barat Secara tegas Juru Taktik Asal Korea Selatan itu mengatakan Evan Dimas dan kawan-kawan masih sering melakukan kesalahan elementer terutama umpan Pemain akan terus saya ingatkan untuk tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan elementer Kata Sinta Yang mengutip dari laman resmi PSSI Jumat 26 November 2021 Setelah ditelisik lebih dalam, ini bukan yang pertama Sinta Yang Marah-Marah kepada Squad Timnas Indonesia Tak jarang Sinta Yang meluapkan kesalahan kepada para pemainnya di hadapan media Pada Selasa 9 November 2021, Timnas Indonesia menjalani latihan terakhir di Jakarta sebelum berangkat ke Turki Saat itu, menu latihan Rahmat Irianto serta kolega adalah umpan Asisten pelatih Sinta Yang Sangju menginstruksikan agar Ezra Walian dan kawan-kawan Melepaskan umpan yang akurat dulu baru kemudian lari Hanya saja sudah disampaikan berkali-kali, masih ada deretan pemain Timnas Indonesia yang melakukan kesalahan Alhasiswa Sinta Yang memberikan instruksi langsung cara memberi umpan dengan nada yang tinggi Ternyata sikap tegas Sinta Yang juga diikuti asistennya yang lain, Kim Bongso Pria yang menjabat sebagai pelatih keeper ini tak segan membanting tubuh Muhammad Riandi ke kanan dan kiri Tujuannya demi meningkatkan refleks sejumlah keeper Timnas Indonesia Namun tentu ada makna dibalik sikap kerasin tayang Pelatih yang membawa Seum Ham Iwacungna juara Liga Champions Asia 2010 itu Bertekad membangkitkan performa Timnas Indonesia ke titik tertinggi Terlebih, ajang sepak bola terbesar di Asia Tenggara Piala AFF 2020 sudah di depan mata Jika latihan atau persiapan Timnas Indonesia seadanya Jangan harap squad Garuda dapat kunjung gigi Sekarang yang jadi pertanyaan Akankah sikap kerasin tayang berujung gelar juara piala AFF 2020 Bagi Timnas Indonesia? Menarik dinantikan Buntut gol hantu Persib kegawang Persija Membandung resmi surati PT LID Manajemen Persib Bandung resmi mengirimkan surat permintaan evaluasi perangkat pertandingan kepada PT Liga Indonesia Baru atau LID Bumbu Bang Bandung meminta PT LID untuk mengevaluasi kinerja perangkat pertandingan yang bertugas dalam laga Persib Persib Persija Jakarta pada pekan ke-12 Liga 1 2021-2022 Surat tersebut merupakan buntut dari kejadian yang berlugikan Persib Dalam pertandingannya digelar di Stadion Manahan Solo Sabtu 20 November 2021 Perangkat pertandingan tidak mengesahkan gol hantu Persib pada menit ke pertama Kejadiannya bermula saat Persib mendapatkan kesempatan mencetak gol melalui tendangan bebas Set piece diambil oleh Mark Anthony Klok Pemain berdarah Belanda itu mengarahkan bola langsung ke gawang Bola pun berhasil dihalau oleh keeper Persija Andri Tani Ardiasa Akan tetapi yang kemudian menjadi polemik adalah Andri Tani menghalau bola tersebut dari dalam gawang Buku Persib menganggap bola sudah sepenuhnya melewati garis gawang Persija Tujuannya kami meminta evaluasi atas kejadian itu Gol hantu Persib ke gawang Persija Kata Direktur PT Persib Bandung Bermartaban atau PBB Nedi Cahyono saat dihubungi wartawan Dawa terlihat televisi, rekaman pertandingan, dan foto menurut kami Kejadian tersebut adalah gol, kata dia Melalui pertimbangan tersebut, Nedi mengatakan peninjaman Persib meminta kepada PT LIB Untuk mengevaluasi kinerja seluruh perangkat pertandingan di laga melawan Persija Gaji Sinta yang paling tinggi di Asia Tenggara tembus 14 miliar Bahwa Timnas Indonesia juara piala AFF 2020 Gaji Sinta yang paling tinggi di Asia Tenggara ketimbang pelatih top lain Sekarang yang jadi pertanyaan Sanggupkah Sinta yang membawa Timnas Indonesia juara piala AFF 2020 dengan tingginya gaji yang ia terima? Media Desember 2020, media asal Vietnam Dan FIT merilis daftar gaji pelatih-pelatih top yang berada di Asia Tenggara Di luar dugaan, Sinta yang berada di puncak Ia menerima USD 1 juta atau setara 14,2 miliar Jika dihitung per bulan, Sinta yang menerima gaji 1,1 miliar Sejatinya tak mengherankan jika Sinta yang mendapatkan bayaran tinggi Juru taktik asal Korea Selatan ini memegang banyak tim Mulai dari U18, U23 hingga senior Sinta yang yang ditargetkan membawa Timnas U18 saat ini menjalani pemusatan latihan di Turki Lolos ke perempat final piala dunia U20 2023 Kemudian di level U23, medali emas SEA Games menjadi target Terbaru Sinta yang meminta kepada PSSI untuk menaturalisasi 4 pemain keturunan yang dimintanya Mereka ialah Kevin Dick, Sunny Wolves, Jordi Ahmad, dan Miss Hilgers Kehadiran nama-nama di atas diprediksi membuat Timnas Indonesia jauh lebih kuat ketimbang sekarang Di piala AFF 2020 yang mulai bergulir minggu 5 Desember 2021 Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Laos, dan Kamboja Hanya juara dan runner-up yang lolos ke semifinal piala AFF 2020 Karena itu menarik menanti keberakan yang dibuat Sinta yang untuk Timnas Indonesia Penyebab 4 pemain keturunan gagal bela Timnas Indonesia di piala AFF 2020 Anggota Komite Eksekutif PSSI Hasani Abdul Ghani pesimistis 4 pemain keturunan Yang diajukan oleh Sinta yang dapat membela Timnas Indonesia di piala AFF 2020 Penyebabnya karena mepetnya proses naturalisasi dengan penyelenggaraan piala AFF 2020 Yang mulai berlangsung minggu 5 Desember 2021 Kami tidak target ke piala AFF Kata Hasani Abdul Ghani saat ditanya Tim MNC Portal Indonesia Apakah 4 pemain keturunan dapat membela Timnas Indonesia di piala AFF 2020 atau tidak Sekadar informasi Sinta yang mengajukan 4 nama kepada PSSI Untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Mereka ialah Kevin Dix, FC Copenhagen, Sadie Walsh, KV McKellen, Jody Ahmed, KSI UPN, dan Miss Hilgers, FC Twente PSSI pun serius menuruti permintaan Sinta yang Induk organisasi sepak bola Indonesia ini bahkan sampai memakai jasa agen ternama dari Eropa, Iceport Untuk berkomunikasi dengan agen pemain-pemain di atas Kami baru membuka pembicaraan ke agennya Kita harus pelajari dulu dokumen mereka Lanjut Hasan Abdul Ghani Karena itu Kevin Dix dan kawan-kawan dipastikan absen di piala AFF 2020 Pelatih Timnas Indonesia Sinta yang otomatis harus memanfaatkan squad yang ada saat ini Juru taktik asal Korea Selatan ini memiliki 4 slot tersisa Yang bisa dimaksimalkan untuk dibawa ke piala AFF 2020 Sekarang yang jadi pertanyaan Akankah Sinta yang berpikir untuk memanggil penyerang Bali United? Ili Jaspa Sojavik Timnas Indonesia dalam posisi darurat membutuhkan penyerang tajam Dan itu dapat ditemukan dalam diri Ili Jaspa Sojavik Bagaimana tidak dalam 12 penampilan bersama Bali United? Ili Jaspa Sojavik mengemas 9 gol Koleksi itu membuat Ili Jaspa Sojavik untuk sementara diduk sebagai runner atop skor Liga 1 2021-2022 Karena itu menarik menanti siapa saja 4 pemain pengisi 4 slot tersisa Terima kasih sudah menonton!